Pertama, saya memiliki pengalaman yang berbeda di dalam, saya belajar banyak hal-hal, tapi itu adalah waktu yang sulit. Sebenarnya, setelah ini... Umumkan tinggalkan Repsol Honda, Mark Marquez langsung podio MotoGP Mandalika 2023. Mark Marquez telah mengumumkan meninggalkan Repsol Honda di akhir musim MotoGP 2023. Akankah pengumuman ini memantik motivasi lebih kepada Mark Marquez untuk memberikan yang terbaik kepada Honda sebelum resmi berpisah nanti? Dengan begitu, Marquez akan mengamuk kalah mentas di MotoGP Mandalika 2023 hingga meraih podium. Ya, kabar mengejutkan diumumkan Honda pada Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023. Mereka secara resmi menyampaikan bahwa pihak Honda dan Mark Marquez sepakat untuk berpisah setelah hampir 11 tahun bersama. Mark Marquez perpisahan itu akan tersaji di akhir MotoGP 2023. Dengan begitu, Marquez cabut lebih awal dari Honda, meski kontraknya sebenarnya masih ada hingga 2024. Honda Racing Corporation dan Mark Marquez akan mengakhiri kolaborasi lebih awal dengan kesepakatan bersama, tulis keterangan resmi HRC. Honda Racing Corporation dan Mark Marquez sama-sama memilih untuk mengakhiri kontrak 4 tahun mereka sebelum waktunya pada akhir musim kejuaraan dunia MotoGP 2023, lanjutnya. Perpisahan ini terasa mengejutkan dan emosional bagi kedua belah pihak karena Marquez sudah memberi kontribusi begitu besar kepada Honda. Telah setia dengan Honda sejak debut di kelas MotoGP pada 2013, Marquez telah mempersembahkan 6 gelar juara kepada tim itu. Dengan adanya kabar ini, penampilan Mark Marquez tak ayal akan ramai disorot dalam balapan terdekat nanti, yakni MotoGP Mandalika 2023. Balapan yang akan digelar di tanah air itu, tepatnya di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 tersebut bisa jadi momentum Marquez memberi persembahan terbaiknya kepada Honda sebelum berpisah. Tentunya, Marquez akan berambisi naik podium karena tak mau mengakhiri karir di Honda dalam kondisi yang memilukan. Kans pembalap berjuluk The Baby Alien itu untuk meraih hasil manis di Mandalika pun terbuka lebar. Pasalnya, Marquez menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa balapan terakhir. Teranyar, dia naik podium ketiga di MotoGP Jepang 2023 pada akhir pekan lalu. Berkat pencapaian manis itu, posisi Marquez langsung mengalami peningkatan drastis di klasemen. Dia kini ada di urutan ke-15 dengan 64 poin. Uang bukan segalanya, Mark Marquez sah makin dekat ke Gresini menurut Giorgio Lorenzo tinggal menghitung hari. Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez, masih menyimpan rahasianya. Tetapi mantan rekan setimnya di Honda, Giorgio Lorenzo, menganggap langkah Marquez ke Gresini Ducati sudah selesai. Sekarang bekerja untuk DAZN, Lorenzo, seperti media MotoGP lainnya, tidak bisa mendapatkan jawaban langsung dari Marquez atas rumor yang berkembang. Marquez dikabarkan akan keluar dari kesepakatan besarnya dengan Honda setahun lebih awal untuk bergabung dengan saudaranya, Alex Marquez di Gresini pada MotoGP 2024. Seri balap MotoGP Jepang 2023 yang akan berlangsung 29 September tanggal 1 Oktober atau akhir pekan ini di sirkuit Motegi milik Honda, dipandang sebagai momen penting dalam negosiasi masa depan pemilik nomor tanda pagar 93 itu. Tetapi, juara dunia MotoGP tiga kali Lorenzo sekarang melihat langkah mengejutkan itu sudah selesai yang berarti pembicaraan lebih lanjut antara Marquez dan HRC akan membahas mengenai perpisahan. Ya, gagasan ini, Marquez meninggalkan Honda untuk bergabung dengan Gresini Ducati, semakin besar di kepala saya, kata Lorenzo pada acara MotoGP guru dilansir dari crash. Saya pikir itu sudah selesai, Mark tidak terlalu peduli dengan uang, dia hanya ingin kembali kompetitif pada 2024 dan kemudian benar-benar terbuka untuk memilih dari banyak opsi kompetitif untuk 2025, tutur Lorenzo. Saat Gresini menggunakan mesin Ducati berusia satu tahun atau mesin tahun sebelumnya memiliki satu-satunya sisa kursi kosong MotoGP untuk musim depan, semua tim pabrikan memiliki setidaknya satu kursi kosong pada 2025. Akhir pekan lalu di India, Direktur Olahraga Ducati Paolo Ciabati mengakui bahwa sepertinya Gresini memiliki peluang ini dan mereka menunggu keputusan Marquez. Kini sudah hampir 700 hari sejak kemenangan Marquez yang ke-59 dan terbaru di MotoGP, di sirkuit Misano pada 2021. Marquez sebelumnya mengatakan bahwa keputusan tentang masa depannya akan segera ditentukan di rumah bos besar Honda pada MotoGP Jepang 2023. Namun kini menjelang bergulirnya balapan MotoGP Jepang 2023, Marquez tak ingin diganggu tentang segala hal yang berkaitan dengan masa depannya. Saya tidak akan mengkomunikasikan pilihan saya, tentang masa depan, di MotoGP, ucap Marquez dikutip dari padok GP. Di sana saya akan memikirkan 100% untuk fokus pada lintasan, kata Marquez. Sirkuit MotoGP akan menjadi saksi Marquez mengonfirmasi rencananya untuk 2024. Sebelumnya isu selama berminggu-minggu ketidakpastian mengenai apakah ia akan menyelesaikan kontraknya dengan Honda atau beralih secara sensasional ke Gresini Ducati terus beredar. Untuk saat ini, dia tidak memberikan petunjuk, akhir pekan yang penting di Motegi, dalam banyak aspek. Tetapi ya, ini adalah sirkuit kandang Honda, jadi akan ada tekanan di sana, aku Marquez. Bos besar akan datang, jadi kami akan berusaha melakukan yang terbaik di track balap. Spekulasi hijrahnya Marquez ke Gresini terus menguat setelah seri MotoGP India 2023 pekan lalu, karena ucapan dari bos Gresini, Michele Masini. Direktur olahraga Gresini Racing tersebut memberikan sinyal ketertarikan tim milik Fausto Gresini tersebut terhadap sang juara dunia delapan kali itu, dengan segala kode, yang ia lemparkan. Kami bertujuan untuk merekrut pembalap terkuat, kata Masini kepada Sky Sport Italia. Tujuan dari semua direktur olahraga dan manajer tim adalah untuk mengincar pembalap dengan performa terbaik dari berbagai pilihan. Tambahnya, perkataan itu semakin menyiratkan keinginan Gresini terhadap Marquez, Sebagaimana yang dinyatakan oleh porting direktur Ducati, Paolo Ciabati? Ciabati sebelumnya menuturkan bahwa Gresini tinggal menunggu keputusan Marquez. Kelihatannya Gresini punya peluang untuk mendapatkannya, dan mereka sedang menunggu keputusan Marquez, kata Ciabati. Bos Honda persilakan Mark Marquez angat kaki ke Gresini Racing, Pedro Acosta jadi incaran. Honda Racing Corporation, HRC, sebenarnya masih menaruh harapan untuk Mark Marquez bertahan. Namun jika Mark Marquez memaksa untuk pergi, Honda tidak akan menahannya, jika Gresini yang diinginkan, maka Honda akan dengan legowo untuk menyerahkan Mark Marquez, karena Gresini Racing merupakan tim satelit Ducati. Tentu saja kami ingin mempertahankannya, kata Presiden HRC, Koji Watanabe, dikutip dari diario AS, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Watanabe menyebut pihaknya tidak hanya sebatas meminta Mark Marquez bertahan, tapi di sisi lain pengembangan motor juga terus dilakukan agar tampil kompetitif lagi. Baru mulai bekerja, divisi roda 2 dan roda 4 akan berkolaborasi dalam pengembangan. Kami harus meningkatkan sasis, aerodinamis, dan mesin. Kami ingin mencapainya dengan menggabungkan teknologi roda 4, ujar Watanabe. Mark Marquez memang diisukan cabut dari Honda, dan merapat ke Gresini Racing. Hal tersebut lantaran selama 2 musim belakangan hanya mampu 1 kali naik podium balapan utama dari 14 seri yang sudah digelar. Kaka Alex Marquez itu lebih sering crash yang membuat dirinya absen. Kini The Baby Alliance hanya mampu berada di posisi 15 klasemen sementara MotoGP 2023 dengan koleksi 64 poin. Cukup wajar jika Mark Marquez mulai frustasi dengan kondisinya sekarang. Apalagi juara dunia 8 kali itu belum bisa merasakan performa terbaik dari rancangan motor MotoGP 2024. Oksi pindah dari Honda pun jadi semakin santer terdengar. Bahkan Mark Marquez terang-terangan dirumorkan akan merapat ke Ducati bersama tim Gresini Racing. Rumor itu semakin hari semakin mendekati kepastian. Mark Marquez sendiri ingin merasakan sensasi motor juara Ducati Desmosedici. Meski hanya sekedar tim satelit, Mark Marquez tidak keberatan dengan hal itu. Mark Marquez rela meninggalkan gaji yang besar demi mendapatkan motor yang kompetitif Ducati Desmosedici Gresini Racing. Rumor Mark Marquez pindah ke Gresini Racing akan segera diumumkan pada MotoGP seri Mandalika Indonesia. Mark Marquez telah sukses menyumbangkan kemenangan di balapan kandang. Itu adalah kemenangan yang manis, sebelum perpisahan dengan pabrikan yang membesarkan namanya. Selain itu, Mark Marquez merasa tak sanggup mengumumkan kepindahannya di MotoGP Motegi Japan. Karena itu akan menyakiti pabrikan Honda tersebut. Soal kepindahan Mark Marquez ke Gresini Racing, muncul statement baru bahwa Honda akan memboyong Pedro Acosta. Honda bersikeras akan menebus berapapun nilai Pedro Acosta agar bisa bergabung dengan Repsol Honda. Ini akan menjadi perbincangan hangat di MotoGP Mandalika mendatang. Terima kasih telah menonton!